Halo Sobat Komsos, ada info terbaru dari Keuskupan Sibolga. Seperti kita ketahui bersama bahwa tahbisan uskup terpilih Keuskupan Sibolga sudah tertunda untuk kedua kalinya oleh satu dan dua hal. Setelah tiga minggu lamanya sejak penundaan tahbisan, maka pada hari Selasa 6 Juli 2021 diadakan rapat panitia tahbisan uskup terpilih Keuskupan Sibolga yang diadakan di Pastoran Paroki Santo Yase Pandang. Dan untuk maksud itulah, untuk melihat progres rencana tahbisan uskup ini, kami mengundang kita semua untuk hadir dan ada beberapa dari kita tadi yang sudah punya agenda lain, tetapi kiranya kita yang hadir pada sore hari ini sudah representatif. Rapat ini dilaksanakan guna membahas beberapa hal terkait tahbisan. Yang dapat hadir dalam rapat ini ialah Administrator Josesan Keuskupan Sibolga, Pastor Charles Sebastian Sihombing OFM Cup, Sekjen Keuskupan Sibolga, Pastor Blasius Superiese Projo, Ketua Umum Pastor Bartolomeu Sihite Projo, bersama dengan seluruh panitia yang hadir pada kesempatan ini. Pertemuan ini diawali dengan doa pembuka oleh Bapak Telimbong S.A.G. dari Seksi Liturgi. Pertemuan kita yang terakhir pada tanggal 3 atau 4 Juni yang lalu dan persiapan kita pun sungguh-sungguh sudah matang. Tinggal eksekusi, maka untuk kita semua selamat datang dalam pertemuan penyelitian tahbisan ini. Semoga apa yang kita bicarakan saat ini dan rencana untuk penahbisan yang akan kita dengarkan nanti tidak lagi ada kalangan, kendala, sehingga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik untuk kebaikan kita bersama, panitia, dan kebaikan semua umat Keuskupan Sibolga ini. Kemudian, Pastor Blasius membuka rapat dengan menyapa semua anggota panitia. Dalam pengantar, Pastor Blasius menyampaikan ucapan terima kasih untuk semua panitia dan masing-masing seksi yang sudah banyak melakukan persiapan. Namun, semua harus tertunda lagi. Kemudian, pembahasan rapat dilanjutkan dengan menyampaikan kapan tanggal tahbisan Uskup Sibolga yang disampaikan oleh Pastor Charles Sebastian Sihombing OFM Cup. Sebelum menyampaikan tanggal kepastiannya, Pastor Sebastian menceritakan kabar dan kondisi dari Monsenyur Franciscus saat ini. Setelah melewati perawatan selama dua minggu, puji Tuhan kondisi Uskup terpilih saat ini sungguh membaik. Dalam sharingnya, Administrator Desan Keuskupan Sibolga telah berkomunikasi lebih lanjut dengan Monsenyur Antonius Subianto sebagai Sekjen KWI untuk membicarakan tanggal penetapan tahbisan. Awalnya diusulkan dari pihak kuria Keuskupan Sibolga, tahbisan dilaksanakan pada Rabu, Kamis, 14 dan 15 Juli 2021. Namun menurut Sekjen KWI, tanggal tersebut masuk dalam masa PPKM, Pemperlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dari tanggal 10 hingga 20 Juli 2021. Akhirnya setelah berkonsultasi dengan Nonsius dan Kardinal, maka tahbisan Uskup terpilih Keuskupan Sibolga dilaksanakan tanggal 28 dan 29 Juli 2021 mendatang. Dan tanggal itulah yang menjadi pegangan bagi panitia tahbisan Uskup untuk mematangkan persiapan. Administrator juga menyampaikan bahwa tempat pelaksanaan kegiatan Vesper Agung dan Perayaan Tahbisan dilaksanakan di Katedral Santa Teresa Liswick Sibolga, yang pada awalnya acara Perayaan Tahbisan dilaksanakan di Aulamanya Katolik Senter Pandan Keuskupan Sibolga. Namun karena situasi dan kondisi masih di tengah pandemi COVID-19, maka diputuskan bahwa Vesper Agung dan Perayaan Tahbisan dilaksanakan di Gereja Katedral Santa Teresa Liswick Sibolga. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah yang dapat hadir pada dua acara ini. Pada awalnya dihadiri oleh 500 orang, maka dikurangi menjadi 50 orang. Hal ini diputuskan guna mematuhi protokol kesehatan di tengah PPKM. Maka dari itu, Pastor Sebastian mengajak semua panitia untuk berlapang dada dan menerima keputusan, sebab semua terjadi demi kebaikan dan kelancaran acara tahbisan. Setelah melewati perbincangan dalam rapat ini, maka Sekjen Kuskupan Sibolga, Pastor Blasius, memutuskan bahwa tidak ada pebubaran panitia. Hanya saja dari setiap seksi akan ada yang ikut dalam acara tahbisan, sesuai dengan kuota yang telah ditentukan. Kita ketahui bersama bahwa pada saat ini ada 15 seksi yang sudah dibentuk untuk membantu kelancaran tahbisan. Semuanya harus dirampingkan dengan harapan memenuhi kuota peserta yang hadir dalam tahbisan. Meski kita ketahui bersama bahwa semua panitia sudah bekerja keras sesuai dengan seksinya masing-masing. Memang tidak semua panitia dapat hadir dalam acara tahbisan uskup nantinya, namun Pastor Blasius mengharapkan semua panitia saling mendukung dan saling membantu dalam segala persiapan yang dilakukan demi suksesnya acara tahbisan uskup Kuskupan Sibolga. Tentanya nanti jumlah 50 itu pun dirasa atau tidak diperkenalkan untuk berkumpul, biar hanya 10 orang, hanya 11 orang. Yang penting terjadilah tak bisa begini dan sesudah itu memang akan berjalan dengan segini. Setelah itu pertemuan ini ditutup dengan doa penutup dari seksi liturgi. Dilanjutkan dengan makan malam bersama dengan menu nasi bungkus yang sudah dipersiapkan oleh seksi konsumsi. Mari kita berdoa bersama agar perayaan tahbisan uskup terpilih Kuskupan Sibolga dapat berlaksana sesuai dengan rencana dan tetap semangat untuk seluruh panitia tabiskan uskup Kuskupan Sibolga. Sekian dulu informasi terkait acara tabiskan uskup terpilih Kuskupan Sibolga. Nah Sobat Komsos, terima kasih telah menyaksikan liputan ini hingga akhir. Nantikan informasi dan video lainnya yang dirangkum secara menarik melalui channel Youtube Komsos Santese Pandan. Jangan lupa mengikuti akun media Facebook dan Instagram Komsos Santese Pandan. Terima kasih semuanya. Saya Destruat Limbong, Editor Frobi melaporkan. Salam Komsos